Asini rohamadihamu dohok damen asiat Tuhan di mata-mata Doh asiat Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dai Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari, kawan-kawan Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Salam jumpa dan salam sehat Kiranya orang amang inang tetap dalam penyertaan kasih setia Tuhan Mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan Yang menjadi penghantar Aktivitas kita satu hari ini Yaitu dua tawarik atau dua kronika 30 atau 8 Oke saya unang mapatakang kamu tak kuhuk munai Sangon nabinahin nyopu munak Pasat kamu takonat diri munatu jahoba Jala rubemah kamu tuh habadyon Nau pinar badia anna rodisha liling lilingna Jala oloy kamu jahoba Dibata munai Asamud dar siyan kamu par piar piar nih Rimasnya Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu Serahkanlah dirimu kepada Tuhan Dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya Untuk selama-lamanya Harta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu Supaya murkanya yang menyala-nyala undur Daripadamu Demikian firman Tuhan Luar biasa Bapak Ibu Saudara Saudari Firman Tuhan kali ini Yang pertama Mengingatkan kita Supaya Ada perubahan dalam diri kita Supaya ada perubahan Perlunya Meregenerasi sikap Perlunya Meregenerasi karakter Ya Watak Dalam Kehidupan kita Sebagaimana Tuhan berfirman kepada bangsa isteri Supaya mereka jangan tengkuk Seperti Nenek moyang mereka Ya Oleh karena itu Mari Meregenerasi kita Memperbaharui diri Tuhan Tuhan Kaya nak Kota Naposo Saya Juk Juk Dolo Doko Kami Ikon Lebih Maju Dirimu Sedikit Satu langkah Dari orang Tuhan Lebih Maju Dari Lebih Maju Dalam hal Pola Pikir Wawasan Iman Dan Sikap Ya Yang kedua Melalui firman Tuhan hari ini Kita diajak Untuk Menyerahkan diri Berserah diri Kepada Tuhan Ya Oleh karena itu Yang Jangan pernah Sekali-sekali Mengandalkan Kekuatan Pikiran Dan apa yang ada pada kita Kita diajak Untuk senantiasa Berserah Kepada Tuhan Dalam menjalankan Aktivitas kita Lamar 33 Kita Mengulai kita Di rumah Dota kalan Nasing Pertama-tama Mari Berserah Kepada Tuhan Supaya Satu hari ini Tuhan Menyertai Segala Gerak-gerikmu Dan menuntun Engkau Kepada Keselamatan Yang Tuhan Telah Janjikan Yang ketiga Bapak ibu Saudara-saudari Tuhan Tuhan Mengajak kita Hari ini Untuk Senantiasa Tunduk Taat Hanya kepada Tuhan Jika Tuhan Sudah berkata Serahkan dirimu Maka berserah dirilah Ketaatan kita Menjadi Kunci Ketaatan kita Kepada Tuhan Menjadi Kunci Kesuksesan kita Juga Dalam Tuhan Bapak ibu Saudara-saudari Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Memberkatimu Dalam Aktivitasmu Suatu hari ini Ingatlah Apa yang Difirmankan oleh Tuhan Untuk kita Hari ini Menutup Renungan Hari ini Renungan kita Untuk hari ini Mari kita Sejenak Menyanyikan Buku Nd Atau Buku Janyian HKBP Nomor 388 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati